Halo temen-temen, nah biasanya kalau sama Mas Aan atau Mas Popo, kali ini sama gue Yuka, gue lagi ada di Double Ageres. Nah, gue pengen tau nih, kira-kira ada stok Yamaha X-Mate nggak ya di sini? Kalau penasaran, tutup terus videonya, oke? Nah, temen-temen, sekarang gue udah sama Ko Edward nih. Ko Edward, halo. Halo, apa kabar? Mas Aan atau Mas Yuka. Nah, Ko Edward pengen tanya nih, kira-kira di Double Ageres tuh ada stok Yamaha X-Max nggak sih? Ya ada nih. Pas depan saya nih. Eh, kalau pengen tanya dulu deh, kalau Yamaha X-Max itu kira-kira masih belakang nyari nggak sih? Banyak banget, karena ini emang motor kebutuhan sih. Jadi, emang nggak pernah akan ada namanya pasang surut. Dia emang selalu stabil. Kira-kira, kalau yang beli nih ya, apakah bapak-bapak atau udah anak muda nih sekarang? Campur sih sekarang untuk X-Max ini, dia lebih ke arah anak muda pun banyak yang pake. Banyak yang pake ya? Banyak yang pake ya? Banyak yang pake sih. Sekarang kalau saya lihat temen saya aja, dia punya Moge, terus dia juga pake motor keduanya X-Max. Oh, jadi udah punya Moge, terus akhirnya beli Yamaha X-Max buat touring atau buat sama pasangannya kali ya? Ya, karena motor ini kan emang nyaman banget ya? Nyaman banget sih, iya. Plus minusnya Yamaha X-Max apa sih? Dari plus dulu deh? Plusnya dulu ya? Iya. Plusnya badannya besar. Ya, kutik gambot lah ya? Kutik gambot. Jadi, kuncinya simpen aja, nggak usah dipotong-potong kunci. Servis juga murah ya katanya. Servis mudah murah, lampunya LED. Variasinya ya lumayan banyak pilihannya di pasaran. Gampang dimodif juga ya? Gampang modif, nyaman. Besinnya irit 1x30 sekian. Oke oke. Dan satu lagi yang paling plus adalah dia punya bagasinya mas. Luas banget. Emang ini plusnya dari X-Max. Mantep ya? Emang dia nyaman, bagasi gede. Bagasi gede. Nah, ini kebetulan kita depannya yang main X-Max nih ya? Iya. Yang ini tahun berapa kok? Ini tahun 2018. 2018? Iya. Oke, dijual berapa? Ini harga kita di Rp50 juta, karena modifnya banyak. Kilometer? Kilometer aku ambil Rp18 ribu. Iya sih, udah modifannya teman-teman ya? Tapornya udah karbon, ada motif karbon juga, windshield ganti ya. Apalagi kok modifnya? Modifnya ini karbon-karbonan, terus selang rem udah diganti, terus remnya udah diganti, kalipernya ban udah diganti. Jadi pakai Rosso, bagian behel juga karbon. Nelfode juga pakai Honda CB R2.5. CB R2.5. Chokebacknya dicanti pakai Racing Boy RCB. Jadi emang ini udah full karbon-karbonan, lengkap lah, variasinya lengkap. Udah pasang ini nih, ada holder, holder handphone, terus udah dipasangin ini juga, dia punya windshield-nya yang cukup tinggi. Jadi teman-teman nih, kalau beli motor ini nggak usah modif lagi ya kok ya? Nggak usah sih, kayaknya sih nggak perlu lah, ini cuma tinggal isi ganti oli aja lah, ganti oli, isi bensin, jalan. Siap pakai, siap semuari, siap touring. Ya benar, udah pasti. Ada lagi ya, maiknya klien? Ada. Ada. Nah, kita ada yang tipe standartnya. Ada. Ayo, ngecek ya. Ini kayaknya juga, kayaknya modif tipis-tipis juga kok ya? Modif tipis-tipis yang ini, udah pakai decal sticker jadi kayak warna biru-biru gitu. Older handphone, masternya udah diganti, ini pakai spion udah diganti, terus ya standart sih ini. Udah hampir, karena cuma kayak yang aluminium-aluminium aja ya, pelat-pelat bodesnya aja. Ada fog lamp juga ya? Ada fog lamp ya, karena emang peralatan wajib buat orang touring lah, fog lamp. Kalau nggak, waduh, gelap di alanan. Kalau ini, kilometer berapa kok? Ini kilometer aku nanti sekaligus 20 ribu. 20 ribu? Iya. Tahun? Tahun 2017. Berapa harganya? Harganya 43 juta. 43 juta? Iya. Oke, masih bisa nego nggak sih? Nah, silahkan dikit-dikit lah, dikit-dikit bisa lah. Nah, Kho, kalau Yamaha X-Max mungkin ya nggak sempurna ada motor dong ya? Benar. Ada minusnya nggak sih? Ada. Apa tuh? Pasti ada. Nah, pertama minusnya dari motor X-Max ini adalah motornya berat. Berat ya? Berat. Dan satu hal lagi, tinggi. Jadi, itu karena kan kita orang Indonesia 160-an. Maka ini gigit balet. Mungkin buat slabsleep juga agak-gak sulit ya? Agak sulit karena badannya lebar, panjang. Ini kalau misalnya nyelip antara mobil, mungkin bisa kebentur di bodi. Biasanya kebentur. Butuh effort lebih lah ya pokoknya. Ya, jadi emang motor ini minusnya hanya itu aja sih. Itu aja ya? Ya. Karena speednya ya mungkin 120 atau 30, tapi kan itu preference. Karena ada orang yang cuma 80-90 udah oke. Nah, tapi ya mungkin yang minusnya adalah berat sama tinggi. Itu aja sih dari X-Max. Oke. Mungkin yang pakai ini harus dibiasakan lagi ya? Iya, harus dibiasakan. Lama-lama juga pasti biasa lah ya? Biasa sih. Karena gigit-gigit itu enak lah. Kalau nggak gigit rasanya nggak enak motor. Betul. Kok mau nanya nih kok ya? Ya. Kalau misalkan motor di sini itu udah dijamin full paper lah ya jelasnya. Pasti. Full paper lah ya. Kalau service gimana sih? Service bisa di double garage. Bisa kita punya bengkel, kita lengkap pilihan oli-nya. Filter oli, busi semua kita lengkap. Jadi untuk pemakan sehari-hari udah bisa kita handle. Udah aman. Udah aman. Nah kalau motor yang dijual di sini juga udah service juga di situ? Kalau yang sudah ada pelang-pelangnya sudah. Sudah. Yang kayak ada beberapa motor yang udah ada itunya semuanya sudah di service. Yang ada namanya. Yang ada cantelannya itu di service. Nah kalau misalkan nih ya. Gue beli motor ini nih. Iya. Kira-kira kayak ada garansi gitu nggak sih? Garansi ya. Jadi kalau misalnya baru pakai. Misalnya belum sampai 24 jam. Yang ada trouble atau apapun. Bawa aja ke kita lagi. Atau kontak aja. Nanti kita cari solusi. Oke. Nah. Namanya kalau emang masalah dari motornya. Belum pakai 24 jam. Atau misalnya baru keluar. Baru pakai 2-3 jam. Kalau nyata ada trouble. Ya kita pasti benerin. Kita ganti. Balik sini lagi kita rapihin lagi. Coba kalau ada pakai seminggu. Ya motor bekas. Iya jatuhnya ya. Motor bekas. Terakhir nih ya. Ya. Kira-kira. Yang saya expect ini. Kenapa rekomendasi untuk teman-teman. Yang mungkin pengen naik CC untuk metrik ya. Misalnya. Kenapa Tuko? Ya karena CC 250 cc. Satu silinder. Tenaga cukup lumayan. Dia tow speednya kalau standar banget. Perambil bisa 120an atau 30an. 120an atau 30an lah. Jadi kalau semula dimodif dikit. Mungkin bisa lebih laik. Iya. Kalau badannya lebih enteng. Di 140. Nah. Untuk. CC 250 cc. Motor gede. Laris 1230. Mungkin buat touring cukup kan. Jadi emang gak terlalu. Ngeluh. Terlalu kencang. Tapi nyamannya. Di. Nyamannya utama. Bagasi besar. Motor stabil. Nah itu mungkin yang menjadi. Nilai plus dari. Yamaha X-Max. Buat nongkrong juga masih ganteng ya ini. Masih keren sih. Banyak orang yang pakai ini. Malah kira-kira sampai 70 ribu. 80 ribu pun ada loh. Mudah keliling-keliling pakai motor ini. Iya. Thank you banget kok ya. Oke. Siap. Thank you ya. Makasih. Nah temen-temen. Itu dia. Kunjungan gue ke Double EGRES. Buat nyari stok yang saya expect. Nah. Sekian itu diri gue. Gue Yuka pamit. Dan kok hewat-pamit. Dadah. Thank you. Close the channel. Yeah. Yeah. замечin. I don't know. Yeah. selamat menikmati